Pelaku penembakan pria di Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Cibinong, Bogor. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api yang digunakan untuk menembak korban hingga tewas. Kasus penembakan pria yang jasadnya ditemukan di depan rumah warga di Kelurahan Kali baru kata Bekasi, Jawa Barat terungkap. Pelaku penembakan Felix Oliver ditangkap perabu kemarin di tempat persembunyiannya di Cibinong, Kabupaten, Bogor. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu senjata api rakitan yang digunakan untuk menembak korban. Dari penyelidikan terungkap, korban dan pelaku saling mengenal. Keduanya terlibat konflik keluarga di kampung asalnya Maluku, Tenggara. Peristiwa penembakan berawal saat korban datang ke rumah pelaku untuk menyelesaikan konflik, namun sesampainya di lokasi pelaku langsung menembak korban di bagian kepala hingga tewas. Pria warga Jakarta Barat berusia 44 tahun GMT. ditemukan tewas di depan rumah warga kafling rawa bambu bulat Kelurahan Kalibaru Medan Satria Kota Bekasi pada minggu pekan lalu. Korban mengalami luka tembak dan ditemukan proyektil di kepala. Polisi menggelar olah tempat kejadian dan menggeledah rumah kontrakan di dekat lokasi kejadian. Dalam penggeledahan ditemukan dua senjata angin laras panjang, busur panah, proyektil dan beberapa senjata tajam. Pelaku terancam hukuman 15 hingga 20 tahun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus, Melaporkan.